Halo semua, balik lagi dengan saya Dr. Yulian Dichayani Kali ini saya mau bahas tentang vitamin D Nah, seperti kalian ketahui, vitamin D itu manfaatnya untuk menjaga kesehatan tulang, otot, dan gigi Untuk menjaga cancer, dan untuk meningkatkan sistem imun Serta, dia akan mengontrol kadar gula darah Kalau misalnya kita kekurangan vitamin D, itu bisa menyebabkan osteoporosis Kemudian meningkatnya resiko untuk sakit jantung, diabetes, autoimun Kemudian rambut bisa rontok, nyari otot, dan pada anak-anak dapat menyebabkan riketsia Vitamin D dapat diperoleh dari makanan sebanyak 10% Makanan apa saja yang mengandung vitamin D? Ada ikan salmon, ikan tuna, hati sapi, kuning telur, sereal, keju, susu, dan sayuran hijau Selain dari makanan, vitamin D dapat diperoleh dengan cara berjemur Produksi vitamin D dari kulit dimulai dari rangkaian 7 dehidrokolesterol 7 dehidrokolesterol ini setelah terpapar oleh sinar matahari atau UVB Dia akan menjadi pre-vitamin D3 dan akan menjadi vitamin D3 Vitamin D3 ini yang dari kulit akan menuju ke sirkulasi darah Dari sirkulasi darah ini, dia akan mengalami 2 bentuk rangkaian hidroksilase Dan akan menjadi bentuk yang aktif Dua dehidrosilase ini, yang pertama ada di hati Di hati ini, vitamin D akan diubah menjadi kalsidiol Setelah menjadi kalsidiol, dia akan menuju ke sirkulasi ginjal Dan akan berubah menjadi kalsitriol Fungsi dari kalsitriol ini adalah untuk meningkatkan kadar fosfat dan kalsium dalam plasma Yang akan mempertahankan mineralisasi tulang tetap terjamin Seperti kita ketahui, UV atau ultraviolet ada tiga Tetapi yang bisa menembus atmosfer bumi itu hanya dua UVA dan UVB UVA ini mempunyai sifat Satu, patensi menimbulkan kansernya ringan Dia dapat menembus kaca Dan dia dapat bikin penuaan atau aging Sifat dari UVB, patensi menimbulkan kansernya sedang UVB ini tidak bisa menembus kaca Dan UVB ini dapat memproduksi vitamin D UVA paling banyak pada waktu pagi hari sebelum pukul 9 Dan setelah pukul 14 siang Sedangkan UVB paling banyak pukul 9 sampai 14 Berapa lama waktu kita berjemur? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi lamanya kita berjemur Yang pertama, warna kulit Semakin warna kulitnya semakin gelap, dia akan semakin lama berjemur Contohnya, orang kulit putih berjemurnya cukup 5 sampai 10 menit Tetapi, orang yang kulitnya sawo matang perlu lebih dari 10 menit 10 sampai 15 menit Yang kedua, intensitas dari UV Yang tadi saya bilang, UVB ini paling tinggi waktu siang hari Pukul 9 sampai pukul 14 Yang ketiga, cuaca Walaupun kita di kota yang sama Tetapi, tiap kecamatan kita berbeda-beda Satu kecamatan bisa lebih terang sinarnya Satu kecamatan bisa tertutup awan yang gelap Tips untuk berjemur Yang pertama, hentikan berjemur ketika kulitnya sudah mulai kemerahan Atau terkena sunburn Atau kebakar kulitnya Yang kedua, berjemur mulai dari 5 menit Kemudian, dinaikkan bertahap Yang ketiga, hindari area kepala dan leher Yang keempat, pakai sunblock atau sunscreen Yang kelima, jemur tangan dan kaki Yang keenam, jemur 2 sampai 3 kali per minggu Sekian video saya hari ini Tetap sehat, tetap semangat Bye Sub indo by broth3rmax